Mengawali Kompas Jateng Pagi di Saudara, ratusan kapal ex-Cantrang menumpuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah karena sedang menunggu proses perizinan di Kementerian Kelautan. Kondisi ini mengganggu kapal lain yang ingin melaut dan bongkar muatan. Ratusan kapal nelayan ini sedang menunggu antrean pengurusan izin peralihan alat tangkap Cantrang menjadi alat tangkap jaring tarik berkantung. Kapal-kapal yang memenuhi dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari menutup akses kapal-kapal lain yang ngendak melaut karena nakoda harus antre berminggu-minggu untuk keluar dari pelabuhan. Akibatnya ribuan anak buah kapal terpaksa menganggur. Ribuan adalah sarana umum pelabuhan perikanan adalah sarana umum untuk semua alat tangkap. Sarana umum untuk kapal dengan semua ukuran GT kapal. Jadi dengan menumpuknya kapal seperti ini, khususnya di kota Tegal ini, belum nanti di daerah Juwana, Rembang, Brebes, Batang, Rembang, itu kondisinya sama. Jadi ini akan berdampak pada alat tangkap yang lain. Alat tangkap yang lain ketika mau persiapan melaut susah untuk akses perbekalan, bongkar muatan perbekalan. Bagi mereka kapal non-Cantrang atau di luar Cantrang yang pulang melaut juga akses untuk bongkar ikan. Makanya ini adalah untuk di daerah kota Tegal sendiri terjadi kelumpuan, kelumpuan kegiatan ekonomi di TPI dan kawasan pelabuhan perikanan. Ya aktivitas kalau udah gak ada kerjaan ya udah nganggur. Kalau ada kerjaan itu biasa. APK-nya berapa Pak? Hah? APK-nya berapa? APK semua 18. Nganggur semua berarti Pak? Iya nganggur semua. Data dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HSNI Jawa Tengah saat ini dari 600 kapal yang telah mengurus perizinan peralihan alat tangkap di kota Tegal baru sekitar seratusan kapal yang sudah selesai. Sementara di Pantura Jawa Tengah terdapat 874 kapal Cantrang yang akan beralih ke alat tangkap jaring tarik berkanto. Jumlah tersebut tersebar di beberapa pelabuhan mulai dari Brebes, Batang, Pati, Juwana, dan Rembang.